Oke, kita akan lanjutkan konsep minimisasi biaya kita Sebagai peringkasan, di dalam dua video sebelumnya, kita sudah belajar menggambarkan dua hal Yang pertama, itu adalah isof1 Jadi, kita akan menggambarkan kombinasi labor dan capital yang menghasilkan output yang sama Dan selanjutnya, video berikutnya, kita menggambarkan isof1 Jadi, isof1 itu adalah kombinasi dari labor dan capital Yang berbeda-beda, tetapi menghasilkan biaya yang lebih tinggi kalau semakin ke atas Semakin biaya yang lebih murah kalau semakin ke bawah, artinya sepanjang kurpa salah satu kurpanya, isof1 Kombinasi ini dan ini, itu memerlukan biaya yang sama walaupun kombinasi nya berbeda Ini adalah isof1 Ini adalah isof1 Ini adalah isof1 Ini adalah isof1 Kedua kurpa ini akan kita gunakan untuk mencari titik optimum Atau titik minimum biaya yang diperlukan untuk menghasilkan out turn tool Jadi, gambar ini kita bisa gabung Jadi, artinya, misalkan Saya hapus dulu Misalkan, seperti yang kita 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 Ketanganlah Perusahaan Itu ingin Mentargetkan bahwa output yang diperlukan adalah sebesar 10 menit Oke Dan dia tentunya Mempunyai Sangat banyak sekali Apa namanya Kombinasi dari Leberan kapital yang bisa dia Pakai Dia bisa Memproduksi Kapital Dengan kapital yang lebih banyak Atau dengan leberan yang lebih banyak Atau diantaranya Oke Jadi, diantara titik-titik ini Si Perusahaan harus menentukan Mana Apakah ini 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 atau ini Yang memilihkan biaya Yang lebih Yang biayanya lebih reka Oke Caranya adalah Tentunya kita Kena si perusahaan itu Menghadapi harga Harga Menghadapi Harga Leber yang Tetap Dan Juga harga kapital yang tetap Makanya Kemiringan Isoknya Juga menghadapi Isokos yang ini Si Isokosnya Seperti ini Jadi ini Kurang-kurang Kalau ini Jadi Si Isokosnya Slopnya Adalah Setengah Setengah W Per R Setengah Maka Slopnya Setengah 50 Setengah Ini Isokos Oke Kemudian Si Kurba Ini Si Isokos ini Kita Kita Bisa Kita Bisa Bapak Kesini Sehingga Kita Bisa Menentukan Sekarang Oh Ternyata St Tidak Yang Keputus Bisa Bisa Biaya Tentu Katanya Ternyata Bisa 1000 tapi kita tahu kan kalau isocosnya semakin rendah maka biayanya juga semakin rendah artinya kita bisa menyebutkan bahwa kalau kita pindah kombinasinya dari titik A ke titik A ke titik B ke titik B disini maka kita tahu bahwa si biaya yang diperlukan ini kan lebih rendah karena kita tahu isocosnya di bawahnya karena ini 700 jadi tentu titik A menjadi tidak lagi menarik dibandingkan titik B lebih menarik dan demikian juga seterusnya artinya oh pasti kalau gitu bagaimana yang paling murah yaudah berarti kita ambil lagi isocos yang lebih rendah lagi tetapi tetap tetap berada dalam kurva isocos yang kuning ini karena dia outputnya 10 jadi kenalah ini oke nah di titik ini nah di titik ini di titik C itu lebih murah biaya produksinya dari titik B karena isocosnya lebih rendah oke nah apakah bisa lebih murah lagi enggak tidak karena kalau kita tetap paksa ke sini ya ketenangan di titik di titik D 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 itu di titik D itu dia tidak mungkin lebih murah lagi karena pasti akan memenaikan kembali berupa isocos yang orangnya jadi kalau ke atas lebih mahal berarti titik C adalah titik yang paling minimum yang paling optimum dan yang meminimumkan biaya tidak ada titik yang lain yang bisa lebih murah dari titik C oke jadi titik ini kita pakai L start start titik C adalah titik yang paling memilumkan biaya jadi demikian caranya kita melakukan titik mana yang akan memilumkan biaya dengan bantuan kurva isocos oke dan satu yang ciri yang harus kita ingat di sini adalah bahwa pada titik C ini pada titik C ini pada titik C itu si kemiringan kemiringan dari segerupa isocos itu sama dengan weaver atau setengah oke nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih jauh tentang titik optimum yang didetik C itu apa arti dan implikasinya di video berikutnya